Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Orang yang dipanggil Bapak, yang ternyata adalah tabib khusus keluarga Yuwaraja Raden Kertabuni itu, mengaturkan sembah. Suasana masih hening, hingga kemudian terdengar suara memanggil. Yayi Amorwati, wanita yang tengah duduk di kursi, sontak melayangkan pandangannya ke sumber suara. Raden Kertabuni ada di sana, di atas ranjang, dialah yang memanggilnya. Ya Kang Mas, jawabnya. Raden Kertabuni menarik nafas dengan berat. Panggil Paman Sabdo Palon dan Paman Noyok Genggong kemari, ujarnya. Dewi Amorwati, Putri Champa, dan Permaisuri Raden Kertabuni itu, menganggu. Diberikannya isyarat kepada seorang prajurit khusus yang ada di pojok ruangan agar menjalankan perintahnya. Prajurit yang mendapatkan isyaratnya, segera mengaturkan sembah dan kemudian bergegas keluar ruangan pribadi itu. Tak butuh waktu lama, prajurit itu menghadap kembali, diiringi dua lelaki paruh baya. Yang satu bertubuh gemuk dengan perut buncit, yang satunya lagi bertubuh agak kurus. Tinggi keduanya tidak terpaut jauh, yang membedakan hanya bentuk tubuh mereka saja. Dari uban yang tumbuh di rambut mereka, tampak keduanya sudah berumur. Raut wajah mereka mencerminkan sosok lelaki berusia lima puluhan. Keduanya segera mengaturkan sembah, berbarengan dengan sembah yang diberikan oleh prajurit yang memanggil mereka. Melihat kedua orang yang datang, Raden Kertabumi segera berkata, Kemari Paman, dekat di sini. Keduanya berjalan simpuh mendekat, menghormat sekali lagi, lalu duduk bersilah tak jauh dari ranjan. Paman Sabdo Palon dan Noyogenggong, kata Raden Kertabumi, yang dipanggil mengaturkan sembah-sembari berkata hampir serempak, Amba Raden, Raden Kertabumi membenahi posisi rebahnya, agar lebih mudah untuk berbicara dengan kedua orang tua itu. Paman berdua, seperti yang sudah Paman ketahui, sudah dua bulan ini, aku sakit kaki. Bapak Pupawakal sudah berusaha memberikan ramuan-ramuannya demi kesembuhanku. Dua bulan Bapak Pupu dengan telaten dan penuh bakti merawatku, namun selama itu pula tak tampak perubahan menuju kesembuhan di kedua kakiku. Siapa yang lebih andal di Majapahit ini sebagai seorang penyembuh selain Bapak Pupawakal? Tetapi usaha Bapak Pupu tak juga membawa hasil. Nah, Paman, baru saja Bapak Pupawakal menuturkan mimpi yang dialaminya semalam. Mimpinya berhubungan denganku. Aku ingin Paman berdua menafsirkan mimpi aneh yang diperoleh Bapak Pupu. Raden Kertabumi diam sejenak, lalu berlanjut lagi. Nah, Bapak Pupu, silakan dituturkan ulang mimpi aneh yang semalam Bapak alami kepada Paman Sabdo Palon dan Noyok Genggong. Sang tabib yang bernama Pupawakal itu mengaturkan sembah sejenak. Kemudian menuturkan ulang mimpi yang dialaminya semalam kepada dua orang tua itu. Mereka mendengarkannya dengan santai. Sesekali mengangguk-anggut, sesekali mengernyitkan kening. Demikianlah mimpi yang saya alami semalam. Kakang Palon dan Kakang Genggong. Pupawakal mengakhiri penuturannya. Kemudian kembali memberikan sembah kepada Raden Kertabumi. Dua orang tua itu terjenung. Sabdo Palon sendiri menggaruk dakunya sembari berpikir. Sedangkan di sampingnya, Noyok Genggong tampak menerawang. Matanya memperhatikan permadani. Rupanya dia juga tengah memeras otak. Tak ada yang bersuara. Semua menanti kata-kata Sabdo Palon atau Noyok Genggong. Tetapi yang ditunggu-tunggu masih belum selesai berpikir. Paman, Raden Kertabumi memanggil. Yang dipanggil gugung. Keduanya segera mengaturkan sembah. Hampir bersamaan mereka menjawab. Hamba Raden. Sabdo Palon melirik Noyok Genggong. Yang dilirik balas melirik. Noyok Genggong memberi isarat. Dengan angguan kepala agar Sabdo Palon bicara. Sabdo Palon berdehem kecil. Kemudian berkata. Menurut hamba yang bodoh ini. Kira-kira demikian makna yang tersirat dalam mimpi Abipu Pawaga. Sabdo Palon membenahi duduknya. Tubuhnya yang tambun. Membuatnya kesulitan menata posisi silanya. Lalu dia berlanjut. Resi Agastya adalah dewa resi yang bertugas jagra Nusantara ini. Tempat tinggal beliau ada di Pulau Jawa. Beliau bertugas untuk memomong para raja yang lahir di Nusantara. Dulu, sebelum kerajaan Daha berdiri. Beliau melakukan tugas dengan badan halusnya. Namun, semenjak Prabu Jayabaya berkuasa di Mamanang, Daha, bersama adik beliau, Resi Teja Mantri, Resi Agastya memutuskan untuk memakai badan kasar. Beliau lahir menjadi Bancak. Sementara Resi Teja Mantri lahir menjadi Doyok. Sesudah Prabu Jayabaya Moksa, Bancak dan Doyok ikut serta. Konon, setelah zaman itu, Resi Agastya dan Resi Teja Mantri kembali menjalankan tugas jagra Tanah Jawa secara niskala. Konon pula, seusai pemerintahan Prabu Hayamuru, keduanya ingin manites kembali. Sabdo Palon kembali membenahi duduknya. Dan semenjak Rani Suhita berkuasa, keduanya sudah berada tak jauh-jauh dari Majapahit ini. Semua orang terpanak. Maksud Paman, beliau berdua sudah manitis, sudah lahir menjadi manusia biasa kembali, seperti pada zaman Prabu Jayabaya dulu. Tanya Raden Kertabumi. Sabdo Palon mengaturkan sembah. Ingge, benar Raden. Kertabumi membenahi posisi rebahnya kembali. Lahir dari terah siapa? Paman. Dan sekarang siapakah beliau berdua itu? Berkuasa di mana? Sabdo Palon terdiam sejenak. Suatu saat Raden akan tahu sendiri jika sudah tiba waktunya. Jawab Sabdo Palon datar. Raut Raden Kertabumi menampakkan sedikit kekecewaan. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.